Saya dibantu dengan tiga orang karyawan dan mereka itu merupakan orang-orang yang terkena imbas pandemi saat ini. Halo, nama saya Albert Mardianta Robot. Saya biasa dipanggil dengan robot. Saya pemilik dari usaha nasi kubuli di daerah penghasinan Depok, Jawa Barat. Saya memulai usaha nasi kubuli ini dari mulai bulan Agustus awal 2021. Oke, jadi saya itu dulu berprofesi sebagai salah satu chef di salah satu hotel di Jakarta. Itu saya berprofesi dari tahun 2005 sampai terakhir kemarin saya risan itu tanggal 8 Mei 2021. Kalau saya sih berpikir gitu ya, di saat ini adalah saat yang paling tepat. Jadi mungkin ada beberapa orang yang sangat menyayangkan kalau saya, Kenapa risan saat pandemi? Gimana nanti ke depannya gitu. Tapi saya berpikirkan tuh ini saat yang tepat untuk memulai usaha. Di mana orang-orang tuh usaha pada turun, tapi kita tuh berusaha untuk memulai dari nol berkembang. Jadi nasi kubuli ini ya identiknya mahal gitu. Dan saya punya visi gimana sih caranya menghidangkan nasi kubuli ini bisa dihidangkan semua kalangan. Terus yang sekarang ini kita mulai dari awal Agustus sebenarnya. Jadi alhamdulillah mulai dari Agustus itu kita mulai ada penyelanjakan dikit-dikit. Dan sampai sekarang. Dan alhamdulillah sih udah tercapai untuk apa yang kita mau. Untuk saat ini rata-rata sudah sekitar 250 porsi. Rata-rata gitu. Kalau target saya sih sebenarnya cuma hanya sekitar diangkat 100 sampai 150 porsi. Oke saya punya dibantu dengan tiga orang karyawan dan mereka itu merupakan orang-orang yang terkena imbas pandemi saat ini. Dan sebenarnya saya juga memberi peluang kepada karyawan saya. Kalau mereka mau bermitra dengan saya silahkan. Mereka mau buka dengan nasi kubuli ini silahkan dengan nama saya. Tanpa dibungut bayaran pertama. Jadi saya mau mencoba seperti di brainstorm ke mereka. Jangan jadi karyawan terus. Ayo bangun usaha yang jaga di sana orang lain. Mereka tetap kerja di dalam usaha. Mau yang mana Pak? Sebelumnya saya pernah bekerja. Terakhir bekerja itu di sebuah restoran di Jakarta. Ya setelah saya mendapatkan pekerjaan di nasi kubuli ini. Itu perbandingannya saya merasa jauh lebih baik. Karena sebelumnya setelah diberhentikan bekerja, itu saya saat itu sempat tidak bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi hikmahnya sekarang sih saya bisa lebih mengatur waktu. Mulai dari saya jaga kesehatan, olahraga gitu. Terus lebih banyak ke keluarga, terus saya juga bisa memberi pekerjaan kepada orang-orang pekerjaan yang terima sepanjang pandemi. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, berani berinovasi, berani membuka peluang usaha baru, dan yang pasti kita harus berani berubah. Terima kasih telah menonton!